hmmm kayak kenal yang lagi didapan funding machine ini permisi yauala ada kare ya ada kak Dehun ya halo baik-baik saja Biar akrab kita panggil diapa ya? Jaa Dehun? Jaa Dehun Opa? selain aja sih emang maaf kalau di panggil analysi Ya kan saya masih muda Kelihatan nih, stylenya widi Coba kita lihat dari atas ke bawah Wow OOTD-nya Opa memang tidak pernah mengecewakan ya Dewan Opa gimana nih? Sekarang lagi sibuk apa? Sekarang lagi sibuk kerja dan ngurusin anak Lagi sibuk kerja dan ngurusin anak ya Gimana Juno udah bisa apa aja nih sekarang? Sekarang Juno udah mulai tantrum nih Udah tantrum ya? Gimana ngarasin anak tantrum sekarang? Luar biasa Wah, kata bapak aku sih Ya aku juga dulu gitu Kemungkinannya karma ya Tapi gimana nih Dewan Opa? Manggainya Opa aja kali ya biar keseorang koreanya banget ya Total udah berapa tahun sih di Indonesia sekarang? Aku kalau totalnya sekitar 13 tahun 13 tahun, wow Tapi ya nggak terus-terus Jadi aku pernah tinggal pas SD sampai SMA tinggal di Indonesia Balik lagi ke Korea Dan tahun 2019 balik lagi Jadi gimana betah di Indonesia? Kalau aku sih lebih betah di Indonesia Oh iya? Iya Kenapa tuh? Emang nggak ngerasain show culture nih? Dari Korea ke Indonesia ada kerasa show culture yang paling shock banget itu ada nggak? Dulu sih ada pas SD Pas baru datang kan aku tahun 2003 ya Tahun 2003 sama umur aku masih kelas SD kelas 3 sampai 4 Nah paling shock itu toilet, mall Zaman dulu jarang ada tisu ya? Oh iya? Zaman dulu jarang ada tisu ya? Sekarang tadi udah lumayan ya? Udah mendingan ya? Tapi sekarang terbalik Malah aku shocknya Di Korea jarang ada yang Tempuk airnya Oh flashnya itu ya? Apa sih namanya ya? Bidetnya? Bidetnya kan di Korea jarang ada ya? Apalagi fasilitas umum kan ya ada tisu doang itu lebih shock sekarang Oh gitu? Jadi kebalik ya? Iya kebalik Oh dunia ini sudah terbalik Jangan-jangan Oke as we know nih Dehun Opa ini kan nikah sama kak Jule ya Udah punya anak gemes banget Juno Ini berarti bukti nyata kalau jodoh nggak kemana kan ya Opa ya? Iya betul Berarti rakyat-rakyat kecil kayak kita nih Rakyat-rakyat biasa Indonesia Ada kemungkinan buat nikah sama Opa Korea nggak sih kira-kira? Iya bisa lah Kalau jodoh mah pasti ketemu Kita juga kayak nggak sengaja sih Bukan nggak sengaja ya Ketemunya awalnya aku kenal di TikTok Aku kontak ke DM DM, DM Instagram Nah kalau jadi pasti jadi Seperti kata Afgan Jodoh pasti bertemu Jodoh pasti bertemu Iya betul Udah tahu Afgan juga ya Berarti kita punya harapan lah ya Iya Doa Insya Allah kalian juga bisa dapat Ihtiar ya Tapi ya ini aku mau kasih tau nih Kalau mau dapat jodoh Korea Jangan terlalu maksa Oh gitu? Kenapa tuh? Iya Kalau Julia juga bukan tipe orang yang suka banget Sama-sama Korea-Korea Oh gitu? Tapi itu malah lebih menarik ya Menurut apa? Iya karena kadang Orang Korea Teman-teman aku juga pada bilang Kadang Mencurigakan Apa dia suka aku Karena warga negara aku Korea Atau dia benar-benar cinta aku Kan kita manusia kan Pengen dicintai Sebagai Diri sendiri Bukan karena orang Koreanya Bukan karena orang Korea Bukan karena kaya Gitu kan Nah gitu sih Jadi jangan Ya pakai kacamata yang Kayak berwarna lah Beda-beda kita juga tahu nih Dehun Opa ini kan Suka membagikan perbandingan Dan insight-insight kehidupan di Korea nih Menurut Opa Untuk tinggal Berkarir Dan membangun kehidupan rumah tangga Itu better di Indonesia Apa di Korea sih? Tergantung orang Kalau kalian orangnya Rajin banget Sama pengennya cepat Itu lebih Bisa ke Korea Karena Korea itu Emang sangat Struggle Hidup di Korea Emang sangat susah Tapi kalau Korea Kalau jika Rajin Dan Apa ya Pengennya cepat-cepat selesaiin Lebih cocok Karena kan Indonesia kan lebih santai Kita kan butuh waktu Tapi orang-orang juga Biasanya ya Biasa aja Enggak dapat stress Tapi jika kalian dapat stress Dari yang proses yang Agak Ya bukan lambat ya Tapi Kalau bandingkan Kalau lebih lambat Ya cocok di Korea Tapi kalau aku sendiri Aku Enggak begitu Cocok sih Hidupan di Korea Karena terlalu Satu-satut gitu ya? Terlalu keras Atau gimana? Terlalu enggak ada Santainya Aku kan tahu Aku kan hidup Pernah hidup di Indonesia Jadi kan kita butuh waktu untuk Santai Santai kan Bukan males ya Tapi kita butuh Refreshing Ada ruang Ada nafasnya Ada nafasnya Bentar Biar lebih fokus Kalau korea Kalau korea Enggak ada sih Bener-bener Tek-tek-tek gitu ya? Aku kasih contohnya ya Aku pas kerja di Aku pas belajar Masak Aku kerja 12 jam sehari 6 hari Seminggu Dan Aku Aku Jam istirahnya Enggak sampai 1 jam Selain jam istirahat Aku Bener-bener kerja Getat banget A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D, C, D, C, D buruknya ya kita nggak bisa nilai negara Indonesia gimana negara Korea tuh gimana itu tergantung kalian sosok apa enggak terus kalau untuk kehidupan sekolahnya nih opa kita kan sering lihat drama juga nih emang beneran ya seambis itu orang-orang Korea maksudnya kalau misalkan rankingnya turun terus pengen mengakhiri hidup gitu itu iya nggak sih ke dunia ada orang kayak gitu tapi dunianya agak kepisah jadi ada orang yang benar-benar dia obsesi banget sama nilainya apa kehidupan masa depan itu benar-benar teman aku dulu dia juara satu di sekolah juara satu di sekolah tapi dia tetap marah jika dia ada salah 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 satu duangi tapi dia tahu tapi dia ya pas itu enggak fokus lah dia habis itu padahal dia juaranya tetap satu dia marah terus seambis itu ya sampai situ ada orang kayak gitu tapi ada yang lain teman-teman lain nilainya juara di bawah dari bawah suara dari bawah tetap happy-happy aja ah basket mereka lebih peduli sama aku kalau basket nih gitu jadi tergantung orangnya semua aja lah itu ya sama kayak Indonesia tapi mungkin lebih kalau yang ambis-ambis banget gitu ya tuh ada sekolah-sekolah yang khusus buat anak-anak pintar itu pasti lebih ambislah di situ kan emang jelas mereka masuk juga harus ujian tapi orang-orang biasa kalau jika dia ya tapi ini ini benar sih kalau Korea itu emang lebih ketat kan SMA kelas tiga per tahun sekali hari ada ujian nasional itu namanya Suneng Suneng itu benar-benar orang-orang fokus banget untuk ujian itu ada ujian nasional kalau kalian dapat nilai yang bagus di situ bisa masuk ke universitas yang bagus kuliah yang bagus itu ngaruh banget untuk kehidupan saat depan Oh pekerjaan gitu-gitu juga ya pekerjaan lebih gampang dapat pekerjaan kan ada namanya nama Oh aku lulus ini nih bisa ke teman-teman jadi kalau suari itu benar sih buat orang Korea belajarnya pas SMA benar-benar sampai jam 11 malam ada pas pulang sampai jam 2 pagi belajar lagi itu lebih ketat daripada Indonesia Wow tapi kalau untuk kas bullyingnya nih apa emang bener seluar biasa itu juga nih di Korea pasti ada lah cuma enggak separa drama sih enggak separa di drama enggak setiap enggak setiap sekolah ada pembulian parah kayak gitu enggak cuma seperti anak biasa biasa ada pembulian oke kita juga kan kalau kita orang Indonesia juga sebenarnya ada ya tapi enggak separa gitu enggak pukul-pukul cuma kayak apa ya kayak gengsi gitu ya itu ada pasti ada itu setiap sekolah ada yang tapi enggak separa dikort di drama Korea gitu kan ya enggak sampai dikortkan sampai ditumpahin susu lah di sampai sampai tenggelam di apa wastafel dicelupin kepala gitu gitu manggak enggak setiap sekolah lah tapi kalau bandingkan Indonesia sama Korea angkanya pasti lebih tinggi di Korea lebih tinggi di Korea karena karena korea tuh hidupnya lebih ketat nih jadi orang-orang nggak ada santai itu ada relasinya tuh jadi orang-orang lebih kadang anak-anak lebih agresif karena harapan mbak harap harapan untuk anak-anak lebih tinggi jadi lebih stress mereka mau keluarin kemarahannya mereka ke orang lain cara yang salah dengan bullying itu ya tapi ya bener sih kalau sekolah bullying itu di Korea pernah salah satu itu fenomenon jadi itu kayak bener-bener ada masa yang parah banget sampai ada fenomenanya juga disitu ya jadi sekarang sampai ada sampai ada peraturan sekolah tapi ya enggak laku juga sih pasti ada yang tetap ada yang kayak gitu ya cuma sekarang masih mengubah konsepsinya jadi kalau kalian lihat aktorki kamu kamu berlatih ke kalau kalian pernah lakuin bully itu pasti di cancel Iya karena di Korea ada cancel culture itu ya ya jadi orang-orang lebih hati-hati makanya lagi turun-turun cuma 10 tahun sebelumnya pas mau laku sekolah lumayan lumayan tinggi ya oke nah tadi udah disempat disambung disinggung sama opa nih tentang skandal-skandal Idol Korea mostly itu tentang pembulian juga jadi sebelum debut mereka ada yang ngebully terus ada juga yang rela nyuap buat nggak wamil ya ada juga yang Dewi ya driver under influence yang alkohol apalagi nih biasanya opa skandalnya tuh skandalnya banyak sih ada kayak hubungan pacaran juga bisa jadi kalau dia buaya ya bisa jadi masalah nah tapi di Korea alasannya satu kalau Korea itu harapannya lebih tinggi jadi untuk eh apa ini aktor atau influencer gitu jadi secara moral harus tanggung jawab juga biar nggak jadi contoh yang buruk buruk oke itu sih itu beda sama agak beda sih kalau Korea jadi lebih tegas untuk moralitasnya artis jadi sekali ada yang kena skandal langsung di cancel ya apa ya Nah itu yang jadi bikin kpopers sama draker lovers itu jadi overthinking nih apa jangan-jangan Idol kita tuh sebenarnya nggak sebersih itu atau nggak sebaik itu gimana sih apa tapi sekarang gara-gara itu manajemen-manajemen gede mulai ubah jadi mereka awal-awalnya 20 tahun sebelumnya 10 tahun 10 hampir 20 tahun sebelumnya ya pas baru gerak-gerak industri Idol ya mereka fokus lebih lebih fokus ke penampilan koreo nyanyi itu kan tapi sekarang lebih fokus ke mener edukasi mener juga sampai ada kelasnya sampai ada kelas untuk kasih kasih tahu edukasi moralitas kenapa kita nggak boleh lakuin hal-hal yang ini kalau kalian mau harusnya gimana gitu jadi makin sini makin aware lah ya ya oke jadi ya namanya orang nggak ada yang tahu ya tapi sekarang udah mulai dibangun attitude sama mainernya juga ya apa ya Nah apa kalau di Indonesia sendiri apa ngikutin nggak sih musik sama sinetron di Indonesia aku musik aku suka Oh ya siapa penyanyi paling favorit aku Afgan Pantes dari tadi jodoh pasti bertemu jodoh pasti bertemu ada-ada juga sih Tulus Tulus yang cewek-cewek ada nggak yang cewek aku suka Liodra Liodra oke nah kira-kira nih menurut opa siapa sih penyanyi atau aktor-aktris yang menurut opa cocok juga nih masuk ke pasaran Korea Oh pertama Mas Afgan cocok Mas Afgan cocok cocok karena suaranya suaranya sama lagu-lagu lirik-liriknya juga suka tulis Inggris juga kan Iya aku cocok banget sama kalau cewek kalau A kalau cewek siapakah siapakah semuanya sebenarnya kalau suaranya ya semuanya masuk semua sih Oh masuk semua ya Tiara Andini Liodra sama banyak lah pokoknya cuma belum aja belum kenar aja oke tapi berarti ada kemungkinan masuk ke pasaran Korea juga lah ya Iya amin amin oke seru banget ngapain sama dehun opa hari ini thank you udah ngasih insight-insight juga semangat terus bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati